Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal nganjutin pembahasan kita tentang membuat website sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Lebih tepatnya menggunakan Laravel 9. Kalau kalian baru pertama kali nemuin video aku, yaitu langsung video ini, gue ngasih tau aja nih, video ini merupakan video yang udah ada playlistnya. Jadi kalau kalian mau nonton video pertama dari playlist ini, gampang aja kalian cari aja di Youtube, cari channel yang namanya Cara Fajar, terus kalian cari playlist yang judulnya Membuat Sistem Informasi Rental Buku Menggunakan Laravel. Di sini kalian bakal nemuin video mulai dari pertama di playlist ini. Jadi udah ada 6 video, silahkan kalian nonton dari pertama kalau kalian belum nonton. Kalau udah ya silahkan lanjutin video ini. Ini kan mengebikin proyek sistem informasi menggunakan Laravel ya. Pastinya untuk ngikutin tutorial ini kalian harus tau gimana cara menggunakan Laravel dulu. Atau udah paham lah sedikit-sedikit tentang Laravel. Tapi kalau kalian misalnya emang belum paham sama sekali tentang Laravel, nggak usah khawatir lagi karena aku juga udah ngebikinin tutorialnya berupa playlist dari awal. Sama, kalian cari aja di Youtube, cari Cara Fajar, terus cari playlist yang namanya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Nah, namanya aja Dasar untuk Pemula pasti dari awal banget. Kalian bisa nemuin video di playlist ini dari awal banget nih, dari cara install Laravel sampai yang terakhir, yaitu sebanyak 26 video yang bisa kalian pelajarin mengenai dasar-dasar yang ada di Laravel. Nah, kalau kalian udah nonton ini semua, kalian udah pasti ngerti tentang Laravel dan bisa ngelanjutin pembahasan di playlist video ini. Ini sekedar informasi aja, nggak wajib kalian ketahui ya, eh, nggak wajib kalian pelajarin tapi cuma sekedar informasi. Kalau kalian suka atau tertarik dengan yang berbau-bau Laravel, aku juga udah bikin ini playlistnya yang berkaitan dengan tips dan trik serta fitur-fitur yang ada di Laravel. Untuk sekarang masih ada 3 video karena belum aku update lagi, rencana aku update lagi. Kalau playlist membuat sistem informasi rental buku ini udah selesai, baru aku ada rencana nge-update tutorial ini. Kalau kalian belum tahu tentang tips dan trik yang ada di 3 video ini, silahkan nonton aja deh ini tips dan trik serta fitur-fiturnya. Nah, ke depannya di playlist ini aku bakal nge-share fitur-fitur atau package-package yang mungkin kalian belum tahu yang ngebantuin banget kalau kalian bikin proyek website menggunakan Laravel. Jadi tungguin aja, kalau kalian suka sama yang berbau Laravel, silahkan tungguin update aku mengenai playlist ini. Oke, kayak gitu aja. Apa ya? Hal-hal yang harus kalian ketahui untuk melanjuti atau mengikuti video ini. Oke, balik ke topik utama ya. Di playlist ini kita udah ngebahas yang terakhir membuat halaman admin dashboard. Untuk video kali ini kita bakal ngebuat halaman kategori di mana admin bisa ngotak-ngatik kategori untuk buku ya. Kategori untuk buku bisa ngebuat kategori baru, bisa ngedit kategori baru, nanti bisa delete kategori, atau admin bisa juga ngerestore kategori yang udah terhapus. Nah, nanti fitur-fiturnya itu. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Kita mulai tutorialnya sekarang. Hal pertama yang bisa kalian lakukan untuk memulai tutorial kali ini adalah kalian silahkan buka text editor kalian. Aku saranin silahkan pakai Visual Studio Code karena bagi aku mudah, dan juga aku udah nyiapin, udah ada tutorialnya penggunaan Visual Studio Code. Nah, di tutorial itu aku udah ngebagiin tentang extension-extension yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian ngoding. Dan aku juga udah ngebagiin gimana cara membuat emet dan lain-lain, yang mana intinya tutorial VS Code itu membantu kalian mempercepat dalam kalian ngoding website kalian. Nah, kalau kalian tertarik silahkan pakai VS Code, tapi kalau kalian nggak tertarik yaudah silahkan pakai text editor yang kalian punya aja. Oke, silahkan kalian buka text editor kalian, terus buka project-nya. Setelah buka project-nya, kalian silahkan buka terminal kalian. Klik new terminal. Nah, di sini aku udah banyak banget yang kemarin ini di-close-closein dulu terminalnya. Buka terminal dan jalanin komen php artisan serve. Di sini komennya, kalian bakal dibukain sebuah IP lokal untuk membuka project kalian. Nah, kalian untuk mengaksesnya bisa buka browser kalian ya. Ketik aja localhost atau 127.0.0.1.1 portnya 8000. Titik 2 8000. Nah, kalian bakal ketemu kayak gini halaman login. Login dulu pakai admin dan passwordnya rahasia. Nah, ini yang udah kita buat di video sebelumnya yaitu membuat halaman admin di mana di sini ada data-data buku kita ada berapa jumlahnya, kategoris kita ada berapa jumlahnya, dan user kita ada berapa jumlahnya. Sedangkan untuk Renlock, ini belum kita ambil datanya dari database, baru desain aja menggunakan bootstrap. Nah, ini kalau kalian nonton video sebelumnya, ini bakal kita balik lagi ke sini kalau kita udah ngebahas Renlock ini. Oke, balik ke halaman dashboard, ini udah selesai. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, silakan nonton dulu karena di video sebelumnya kita buat ini. Nah, kalian nonton dulu, udah selesai, baru boleh lanjut video ini. Oke, yang mau kita buat di video ini adalah kita bikin, ini buks, nggak usah dulu ya, bikin kategoris dulu. Nah, di kategoris ini kan udah kita setting juga ya, kalau klik kategoris, pergi ke halaman kategoris view blade-nya, dan baru ini yang jadi. Nah, kita bakal ngotak-ngotik halaman ini untuk menampilkan data-data kategori yang ada di database. Ini dia, di database. Nah, ini bakal kita tampilin, terus kita bakal bikin juga button untuk membuat kategori baru, atau nanti kita bisa edit kategorinya, atau bisa hapus, atau bisa restore. Nah, pokoknya kita bisa ngotak-ngotik kategori di sini. Oke, kita buka dulu. Kalian bisa ngebukanya ini, tutup aja dulu, terminalnya udah selesai. Nah, kalian bisa buka folder routes, terus API, bukan API, sorry, web routes ini. Nah, ini untuk setting, aduh, setting routes, aduh, sebentar, ctrl-c, ctrl-b, nah, ini untuk setting routes kalian. Karena kita mau ngotak-ngotik halaman kategori, ini kalian lihat sendiri ya, kategoris URL-nya berarti kita ada di sini. Nah, kalau kita mau ngotak-ngotik halaman kategoris, berarti kita pergi ke sini, lihat, yang dibuka adalah file kategori controller, terus metodenya index. Nah, kita buka dulu file kategori controller, ada di app, http, controllers, dan kategori controllers. Sorry, kategori controller maksudnya. Dan di sini kita mengakses halaman index ini ya. Nah, jadi kita bakal ngotak-ngotik ini, metode index ini buat ngotak-ngotik tampilan ini. Kalau kalian lihat di sini return view kategori. Nah, di sini kita bisa ngebuka file view atau file blade kita. Lihat, ada di resource, terus folder view, dan cari yang namanya kategori.blade.php. Nah, inilah yang ditampilin di sini. Oke, kita bakal ngotak-ngotik yaitu kita bakal design table-nya dulu untuk menampilkan data dari database ya. Oke, sekarang kita, ini halaman kategori ini, kita hapus aja, kita ganti dengan kategori list. Pake bahasa Inggris biar keren sedikit. Nah, kategori list. Di sini kita bakal bikin table untuk menampilkan data ini. Oke, langsung aja, karena aku pake bootstrap, jadi langsung aja bikin table, class, table juga, terus di dalamnya ada t-head, di dalamnya ada tr, terus th, aku mau di sini nomor, terus kita lihat, kategori cuma ada nama aja, berarti kita kasih lagi th name. Terus kita kan bisa ngedit atau delete, jadi kita tambahin th lagi di sini untuk action. Nah, kalau dilihat, save dan refresh. Nah, table kita udah jadi nomor name action. Di sini nggak ada jarak, jadi aku kasih dulu di kelas div ini, kasih kelas sama dengan m, y, 5. Nah, sekarang udah ada jarak. Terus, apalagi ya, yaudah, langsung aja kita bakal ngambil dari database. Caranya, ke sini dulu nih. Nah, di method index kita bakal ngambil datanya. Kita udah bikin modelsnya nih, modelsnya ada di app, models, dan namanya kategori. Kita udah bikin ini, karena nama table kita bentuk plural dari kategori, yaitu kategoris, berarti kita nggak usah deklarasiin lagi nama table. Jadi, bisa langsung aja di sini. Aku ini ya, aku tampung ke sebuah variable namanya kategori gini aja, kategoris lah, soalnya kan kategorinya pasti lebih dari satu hasilnya. Sama dengan ambil datanya menggunakan eloquent all, misalnya kayak gini. Nah, sekarang, kalau kita mau ngoper ke view sini, kita bisa taruh di sini. kategori koma, kalau nggak salah array, terus kasih ininya kategori, nggak terserah sih kalian mau namain apa, tapi aku mau namainnya kategoris gini aja, diisi dengan variable kategoris. Nah, sekarang kita udah ngoper data kategoris ini ke sini. Sekarang kita coba udah keoper atau belum, di sini aja langsung pakai mustage atau kumis, dolar kategori. kategoris, sorry. Nah, save dan refresh. Kita ini masih not found karena lupa di klik kanan dan import class. Save lagi dan refresh lagi. Nah, datanya udah ada, berarti kita udah berhasil mengambil datanya. Yaudah, tinggal dimasukin ke dalam tablenya aja. Masukin ke dalam table juga gampang banget. Ini aku back aja. Terus save, udah kembali ke semula. Nah, kita bakal ngisiin datanya di sini. Gampang banget. Gampang banget isi t-buddy. Terus di sini ada for each. Ini dia. Isinya dolar kategoris. S item, gak masalah, gak apa-apa. Terus di sini kita bisa pakai tr. Sorry. Tr. Tutup tr-nya jangan lupa. Terus di sini kita bisa isi pakai td. Sebentar. Aku lihat dulu. Ini rapiin dulu. Aduh. Hmm. Aku rapiin dulu td. Nah, di sini kita bakal isi. Kalau nomor ini supaya, apa namanya, supaya Sequence. Mulai dari satu. Kita bisa pakai dolar loop. Kalau gak salah aku lupa juga sih. Terus apa ya. Iteration. Nah, terus untuk yang name kita bisa isi pakai mustache-nya jangan lupa. Dollar item name. Nah, coba dulu ya. Ini yang terakhir action td-nya kosongin dulu. Save dan Refresh. Nah, kalian sendiri kalian bisa lihat sendiri kita udah berhasil nampilin data kategori kita. Nah, semua yang ada di database ini di table ini udah muncul di sini. Sekarang kita bakal dibikin ini action-nya sedikit aja untuk edit, delete. Edit dan delete aja kayaknya untuk sekarang. Jadi, kita bisa ini bikin aja pakai tulisan biasa ya. Ahref aja. Ahref kita isi di sini crash aja dulu atau pagar atau hashtag. Kita belum mau kemana-mana nanti bakal kita atur kalau kita klik bakal pindah kemana. Ini edit terus bikin lagi. Ahref lagi. Ini delete. Sekarang kita lihat save dan refresh. Nah, sekarang kita udah bisa klik nih tapi belum ada efeknya belum kemana-mana. Yang penting styling-nya udah ada. Kalau kita edit nantinya kita bakal bisa ngedit data ini. Kalau delete nanti ada pilihan konfirmasi bener-bener mau delete apa enggak. Jadi, untuk sekarang kita udah berhasil nampilin data kategori yang ada di table database ke view kita. Kita kepengennya admin bisa nambahin kategori di sini. Jadi, kita harus bikin sesuatu untuk men-trigger pindah halaman untuk menambah data kategori ini. Nah, kita bakal bikin sebuah button atau link di mana admin bisa klik terus pindah halaman untuk menambahkan kategori baru. Yuk, langsung aja desain dulu. Aku mau tampilin data sorry aku mau nampilin button untuk nambahnya di atas table ini. Jadi, aku bisa ini bikin di sebelum div ini tambahin aja div baru. Terus, di sini bikin aja ahref ini sementara crash aja dulu terus pake kelas button biar stylingnya styling button ya BT sorry, bukan button tapi BTN BTN primary terus isinya adalah add data kayak begini aja coba lihat save dan refresh nah, di sini terlalu dekat jaraknya mungkin kita bisa kasih kelas sama dengan MT5 MT5 nah, udah ada jarak sekarang aku mau taruh buttonnya ini atau linknya ada di sebelah kanan yaudah tinggal MT5 spasi deflex spasi lagi justify content n save dan refresh yang sekarang udah ada di sebelah kanan kita sekarang bakal bikin action ya kalau di klik pindah ke halaman yang kita mau yaudah untuk bikin actionnya kita tambahin dulu rootsnya di web.php di folder roots ini kalian lihat di sini kita lagi ngotong-ngotong kategoris jadi kita bikin di bawah kategoris ini aja biar gampang nyarinya kalau kita mau ngedit-ngedit atau mau melakukan sesuatu di project kita jadi kategoris-kategoris aja user-user aja dan lain seterusnya kita bakal bikin di sini enter dulu kita bikin lagi di sini root get kita bakal bikin kategori dash add kayak gitu aja bakal manggil controller kategori controller kelas manggil function yang namanya add gitu aja oke save dan kalau kita refresh harusnya sih eh belum terjadi apa-apa karena kita baru nambahin rootsnya aja kita harus nambahin juga di sini nih ah refnya kita pindahin ke apa yang kita tulis kategori dash add copy aja biar cepat paste dan selesai kita save dan refresh hasilnya adalah error kita gak ada method add di file ini udah kita tambahin aja functionnya di kategori controller kita bikin function yang namanya add terus di sini kita pakai request dollar request nah di sini kita bakal mendapatkan inputan oh gak perlu deh untuk sekarang kita gak perlu inputan jadi kita gak perlu pakai parameter request di sini nah di sini kita mau ngapain kita bakal nampilin sebuah file ya sama kayak gini pakai return view return view kita bakal nampilin file yang namanya kategori dash add aja udah kayak begini save terus kita tambahin file baru di folder resource views terus klik kanan aja new file kasih nama sesuai ini kategori dash add dot bled dot php nah di sini lah kita bakal bikin tampilan untuk menambahkan data kita copy aja yang ada di sini biar cepat paste terus kita hapus deh di sini sesuai keinginan kita gimana maunya nah di sini kita bakal ganti dashboard ini jadi kategori sebentar ya add kategori aja add kategori ngomong-ngomong di sini kalian lihat ya aku back di sini masa dashboard seharusnya kan kategori nih title nya jadi aku ganti juga di sini dashboard jadi kategori lagi-lagi sebentar ini page nya sebenarnya gak perlu aku lupa ngapus ini jadi ini ganti kategori di sini di sini hapus aja kayaknya gak perlu deh page name terus ini juga dihapus page name nya ini sebenarnya semuanya sih gak perlu nah ini semua dihapus yang ada page name section nya kayaknya gak perlu deh tapi supaya yakin aku buka filenya dulu lihat layout ini section page name kayaknya gak ada sebentar page name iya gak ada ya gak perlu berhenti udah oke udah ganti jadi kategori dan ketika add ini juga udah ini masih dashboard aku ganti juga ini title nya ganti jadi kategori add category sorry nah add category title nya oke sekarang kita bakal bikin ini dulu apa namanya tampilan form untuk nambah data yaudah aku bikin aja disini pake h1 dulu ya kita bikin add new category gitu aja terus disini bikin div disini kita bikin form action nya pake crash aja dulu method nya pause ini kita bakal bikin div terus apa ya namanya label label for kita liat disini cuman name doang yang kita isi yaudah kita bikin label for name disini name terus kita bikin input tipe text namenya name juga terus id name juga terus kita bikin class sama dengan form control terus ada yang lupa di label ini juga seharusnya kita kasih class sama dengan form control kita menggunakan class ya bawaan dari bootstrap coba kita refresh nah jadinya kayak gini ini bukan form control sorry tapi ini form label ini gak pake s form control aja save dan refresh nah kalian liat form kita kelebaran masa input nya sampe segera ini jadi kita bakal setting width nya sedikit aja jadi kecil aja width nya yaitu disini aja kita bakal bikin class sama dengan kita kasih jarak dulu mt5 save refresh nah kita kasih width nya sebesar berapa persen kalian maunya aku mau w70 aja kayak gini kalau gak salah w70 save refresh bukan kayak gini gak pake dash ya aku lupa save refresh sebentar bootstrap 5.2 w100 aku lupa aku jadi nyontek dulu dash oh ternyata gak ada 70 adanya 25 50 75 100 dan auto kalian kalau mau pake CSS sendiri gak masalah gak apa-apa silahkan bikin sendiri tapi aku pengen cepet jadi aku pake kelas bawaan bootstrap aja jadi width dari div form ini sebesar 75% kalau misalnya masih lebar juga kalian bisa setting 50% ah lagi-lagi lah rafelnya kayak gini kalian ketik aja lagi php artisan serve nah refresh nah sekarang seginilah apa form kalian lebarnya yaudah kalau masih kurang juga yaudah kurangin lagi jadi berapa sih 25 masih ada kalian bisa kecilin lagi jadi w25 ganti 250 jadi w25 save refresh kekecilan yaudah w50 aja nah kira-kira kayak begini aja kalau kalian gak suka sama yang kayak beginian silahkan design sendiri sebagaimana kalian pengennya oke disini ada yang lupa kita kasih placeholder supaya admin kita gak bingung kita kasih info kalau ini merupakan isian untuk nama dari kategori atau kategori name bahasa inggrisnya nah kayak gini oke terus kalau udah selesai kita bikin button untuk submit form kita kita kasih div lagi terus kita kasih button kelas btn btn success aja kalau kalian gak suka sama warna hijau dari kelas btn success silahkan ganti sendiri save sebentar lupa ini kita harus save gitu save refresh nah kayak begini kira-kira kalian bisa kasih jarak kelas sama dengan mt3 nah kayak begini jadi sederhana aja kalian kalau misalnya mau lebih bagus ya silahkan bikin sendiri disini ada add new kategori bisa nambahin dan bisa klik button save terus kita apalagi ya kayaknya udah deh nah untuk desainnya kayak begini aja kita pengennya nanti name di isiin ketika save bakal nambah ke database ke table kita ke table kategori segini yang ditambahnya lanjut kita bakal bikin proses dari penyimpanan data ini kita lihat kita perlu nambah sesuatu nih di form yaitu kita harus nambahin add csrf terus lagi kita perlu nambahin actionnya untuk membuat proses ini tentu aja kita butuh menggunakan controller lagi terus bikin logicnya di controller di method itu sorry kita harus bikin method baru lagi terus nambahin logic di method itu untuk menyimpan data baru tersebut ke table kita yang ada di database untuk itu kita perlu nambahin routes baru disini udah langsung aja tambahin route titik 2 titik 2 sekarang pake post samain aja sama yang di atas kategori add yang pertama kita get yang kedua post untuk logika codingan nambah datanya terus sama manggil kategori controller class terus kita menggunakan method yang namanya store gini aja oke sekarang kita udah bikin kategori add kita copy kita copy terus kita ganti pager ini menjadi kategori add juga terus metodenya post terus lagi kita tambahin di button ini kita tambahin type nya adalah submit oke sampai sini selesai sekarang kita tambahin metode baru disini yaitu function yang namanya store kita membutuhkan parameter request request untuk menangkap apa yang dikirim dari form ini oke sekarang untuk testing kita bakal day dump aja buat ngeliat apa sih yang dikirim dari form itu request all kayak gini save dan refresh nah hmm lagi-lagi silahkan buka lagi terminal kalian silahkan ketik lagi php artisan serve sekarang kalian bisa refresh ulang isi aku coba isi test kayak begitu aja save maka hasilnya ini dia day dump nya dapet ini hasil csrf dan ini name yang kita ketikin oke kalau udah keluar kayak gitu day dump nya berarti sampai sini udah bener nih apa yang kita bikin sekarang tinggal bikin logika penyimpanannya ya dah langsung aja kita ganti day dump ini kita isi deh dollar kita ini ya kita apa kita tampung aja ke dalam variable baru yaitu kategori gini aja sama dengan kita panggil kategori model terus kita create gini kita panggil dollar request call kita pake mass assignment oke kayaknya kayak gini udah benar terus kita bakal redirect return aku lupa kita nyontik aja dari webnya laravel return redirect nah ini dia kita bakal copy paste aja ini return redirect nya kesini tapi kita ganti kita mau mengakses halaman yang namanya kategori yes save dan udah selesai nah sebelum ini kita ini pasti pasti kalau kita jalanin seharusnya gak kesimpan kesini karena kita belum bikin mass assignment di folder eh sorry bukan di folder tapi di model kategori ini ada yang harus kita tambahin app bukan http langsung aja model terus buka kategori nah kita harus nambahin disini protected dollar fillable sama dengan kita isi yaitu name udah kayak begitu aja yang harus kita isi save nah ini kategori udah selesai kita close aja terus ini explorer nya juga kita close nah sekarang seharusnya udah bisa nambah sih ini codingan kita kita lihat dulu data terakhir kita adalah western dan kita punya 8 kategori kalau berhasil kita nambahin data ini maka seharusnya ada 9 kategori oke kita coba refresh tambahin kategori baru yaitu apa ya komik udah novel udah fantasy udah fiction ada mystery horror romance western apa lagi ya kategori buku hmm aduh kok aku gak tau ya nama-nama kategori buku eee science pokoknya kayak begitulah anggap aja bener lah ya kategori ini science save liat nah liat datanya udah kesimpan dan kalau kalian refresh pun udah ada data baru yang namanya mana dia ini dia science nah berarti codingan kita logika kita untuk menambah data baru disini berhasil dengan baik dan benar di method store ini kita belum ada yang namanya validasi ya jadi kalian bisa nyimpen apapun disini contohnya kalian bisa nyimpen nama kategori yang udah pernah diwikin sebelumnya jadi misalnya kalau ada komik kalian tambah lagi kategori komik dia bakal kesimpan seharusnya kan gak boleh ya kan yang sekarang ini masih boleh kita buktiin aja tambah data baru namanya komik dan save kalian liat disini komik ada komik ada nah ini bakal ngebingungin nih adminnya ini kok kategori komik ada dua kan gak boleh seharusnya nah disini kita bakal bikin validation supaya gak boleh menambah data baru yang udah ada namanya udah langsung aja aku hapus dulu ya yang baru kita tambah disini komik hapus aja udah kehapus nih seharusnya refresh tuh komik sekarang tinggal 1 kita bakal bikin validation untuk apa memeriksa apakah nama kategori yang baru ditambah itu udah ada apa belum oke klik add data nah disini kita bakal tambah sebuah validasi buka kategori add blade php ini eh bukan buka di kategori ini kategori controller terus di store ini kita tambahin validasi karena aku gak ingat jadi sebaiknya kita nyontek langsung aja disini cari yang namanya validation ini seharusnya nah di validation ini kalian cari aja read writing validation logic ini nah disini kalian bisa copy paste yang dari validate request validate bla 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 copy aja dan paste ke sini store kalian nah disini karena kita mau validasiin nama aja ini ya name ya jadi kita hapus aja ini kita ganti title jadi name terus sesuai ini ya sesuai peraturan kita sesuai rules kita name gak boleh sama tunggu dulu kita lihat ini structure untuk kolom name dia tidak boleh kosong null berarti kita pakai peraturan require disini udah ada udah oke terus kita juga lihat disini gak ada unique ya aku lupa mungkin nambahin rules unique di migration kita kemarin yang udah dibikin tapi gak apa-apa kita bakal tambahin validation disini aja langsung kita bisa pakai unique di table yang namanya categories disini kita dengan adanya rules ini kita gak bisa nambahin data kategori yang namanya udah ada terus maksimalnya 100 berarti kita ganti 255 jadi 100 udah untuk validasi selesai sekarang kalau kita lihat refresh kita tambahin data baru commit juga hasilnya adalah nah gak ada pesan error jadi kita bakal nampilin error disini yaudah kalian scroll aja ke bawah cari yang gimana cara penulisan error nih displaying the validation errors kalian bisa copy paste aja disini dari add if-nya sampai and if-nya copy dan taruh di paling atas kategori add blade jadi kita bakal nampilin form sorry bakal nampilin message error itu ya di form atas form ini yaudah kalian cari aja blade-nya terus cari disini taruh sini paste nah tinggal rapiin errors endingnya udah oke alert danger-nya udah errors all udah errors-nya udah kayak gini aja yang perlu kita paste ke dalam file kita sekarang kalau kita save dan refresh sekali lagi kasih nama kategori yang udah ada yaitu comic ketika aku save jadinya adalah tuh pesan error-nya muncul the name has already been taken oke kayak gini pesan error kita udah berhasil dengan baik dan benar sekarang pesan error-nya udah sekarang kita coba menambah data baru dengan data sorry dengan name yang belum pernah ada seharusnya kan case-nya berhasil ya case itu coba aja sekarang kita tambah data baru yaitu apa sih nama kategori buku lagi aku kurang tahu loh anggap aja lah eastern ada ya eastern ada western ada western ada eastern jadi save nah berhasil kita udah nambah eastern ini ada 9 aku sorry ya ada 9 totalnya aku refresh sekarang kita udah punya 10 data data yang terakhir adalah eastern ini dia ketika si admin berhasil nambah data baru kita cuman redirect ke halaman ini aja tanpa ngasih tau si admin kalau data baru berhasil di input nah itu kan kurang bagus ya jadi kita bakal bikin notifikasi ke admin kalau dia berhasil nambahin data baru nah kita bisa pakai flash message yang ada di Laravel nyontek aja dulu dari sini kalian cari disini tulis aja flash pilih yang redirecting with flash submission data nah disini kalian bisa lihat aja nih ketika di redirect kita membawa sesuatu yaitu ini dan ini status dan profile update ini sih gak mesti status dan profile update bisa kita ubah gimana nantinya nanti bakal lebih jelas pas praktiknya nah disini langsung aja kita bikin redirect kategoris ketika success berarti kita tambahin lagi redirect kita lihat pakai wave kita coba sebelum titik koma kita pakai wave di dalamnya kita pakai ini aja ya status kita ikutin aja status terus message-nya adalah apa namanya category added successfully nah kira-kira kayak begini tulisannya save nah terus di bagian ini table atau di bagian iya betul di bagian table category list kita tambahin lagi untuk message-nya nah untuk message-nya kalian bisa copy-paste aja yang di bawahnya nih mulai dari if sampai n if ini kalian copy dan kalian paste dimana mau munculinnya aku bakal munculin disini aja sebelum table nah disini aku kasih div dulu sebelumnya biar dia block ini ya apa namanya display-nya block terus aku kasih aja disini aku kasih kelas mt5 biar ada jaraknya save nah alert alert success terus key-nya adalah status nah nanti bakal muncul disini kategori mana dia kategori edit successfully dengan style menggunakan ini dia kelas alert success nah kita coba aja langsung biar jelas kita nambahin data baru apa ya aku kok jadi bingung setiap harus nambahin kategori yang ada sports sports sudah ada belum belum ada yaudah kita nambahin aja kategori sports save nah ini message-nya kalau kita udah berhasil atau kalau si admin udah berhasil kategori edit successfully nambahin data sports nah dengan begini si admin bisa tahu oh dia udah berhasil nambahin data kategori baru dengan adanya notifikasi menggunakan flash message ini add data udah bikin notifikasinya juga udah sekarang kita bakal bikin fitur edit dan delete tapi kalau delete lihat ada yang lupa apa yang lupa nah kalau kalian lihat di database di table-nya kita lupa menambahkan slug untuk table kategoris sebenarnya bukan table kategoris aja sih hampir semua table kita lupa nambahin slugnya jadi kita bakal nambahin slug untuk tiap-tiap pembahasan karena kita lagi ngebahas kategoris berarti kita ngebahas slug yang ada di kategoris ini aja oke nah kalian ingat ya fungsi slug itu apa udah aku jelasin di tutorial rafel untuk pemula jadi gak aku bahas lagi slug itu sekarang kita bakal langsung aja bikin slug untuk supaya url kita lebih bagus lagi ketika nampilin data detail dari name dari kategoris atau ketika mau ngedit atau delete kategoris itu menggunakan slug bukan menggunakan id ya dah kita pake yang otomatis aja kita pake package orang yaitu sluggable namanya kalian bisa install ya sluggable nah punya cvbrok ini nah kalian bisa pake ini aku mau pake ini aja yang pertama kita install aja dulu sluggable nya ini kalian bisa copy paste ini composer require bla 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 copy buka terminalnya karena ini lagi jalanin ppr sunserve jadi aku tambahin terminal baru dan aku paste nah enter tungguin kita bakal nginstall nih kita di installin sluggable yang baru kita copy paste tadi tungguin aja sampe selesai lama gak ya kayaknya gak deh gak lama oke aku liatin dulu ketika kita udah berhasil nginstall kita ini optionally gak usah aku lakukan ya kita pake default yang ada disini aja terus kita nambahin sluggable disini nah sebelum itu karena kita mau pake sluggable kita harus nambah kolom di table kita dulu ini kan cuman ada name aja nah kita tambah slug disini untuk nambah slug nah ini udah selesai nih nginstall package sluggable sekarang kita nambah slug dulu kolom slug disini kita butuh file migration baru aku bakal bikin php artisan make migration namanya adalah add slug kolom to 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 categories to categories oke seharusnya udah dibikinin ini close aja terminalnya nah kalian bisa liat di folder sorry folder database migration terus ini yang paling bawah add slug kolom to categories nah disini kita bakal nambahin slug baru tulis aja kolom string atau nanti jadinya dollar table string ini ganti slug isinya berapa aku maksimalin gak usah deh berapa ya 255 aja terus no labelnya no karena kita mau bikin auto ini jadi biar no aja no labelnya terus defaultnya juga gak usah oke terus upnya udah sekarang downnya untuk downnya kita harus call apa ya aku lupa column has sebentar has column nah if skema has column tablenya categories dan punya column yang namanya slug maka kita bakal ngapus drop column yang namanya slug udah selesai slug udah selesai kayak gini sekarang kita buka terminal lagi jalanin comment php artisan migrate sorry sebelum kita jalanin jangan jalanin dulu disini aku mau atur dia ini setelah apa kalau defaultnya bakal setelah update tapi aku gak mau aku mau kolom slug ini setelah name jadi aku pake after after name udah kayak begitu aja save nah sekarang jalanin menggunakan php artisan migrate enter nah done berarti udah berhasil kita lihat kita refresh nah disini udah ada slug karena kita no labelnya no jadi kosong nah karena ini data udah ada dari awal jadi kita manual aja isi slugnya komik terus novel terus fantasy ini kan udah terlanjur ya udah ada datanya tapi kita belum bikinin slugnya nanti kita bakal bikin atau kita bakal edit di apa namanya di metode store kita untuk otomatis nambahin slug ketika kita nambahin data kategori baru gitu untuk sekarang ya kayak begini deh kita harus ngetik manual karena sebelumnya kita belum ada slug terus science eastern sports oke nah kolum kita udah ada kita udah nambah ini juga kok los ini ya kita udah nambah package slugable sekarang saatnya kita ngotak-ngatik model kategori kita kasih tau ke kategori ketika mask assignment kita juga ngisi kolom slug buka ini app models buka kategori nah disini tambahin yang baru fillable nya name comma slug nah terus di tutorial slugable kalian bisa copy paste ini function slugable namanya copy aja terus paste disini nah disini kita mau slugable dari kolom apa aku mau dari kolom name hasil slugnya nanti jadi paste aja ganti title jadi name sumber kalian maunya dari kolom apa yang bakal dijadiin slug save nah terus udah deh kayaknya kayak begitu aja sekarang kita bakal coba bikin data baru seharusnya ketika aku bikin data baru slugnya langsung otomatis ke isi kita coba add data disini aku bakal bikin kategori baru yang ada spasi namanya contohnya apa ya hmm contohnya history fictional history history udah ada belum nah belum ada aku bakal bikin aduh lagi-lagi nyari gara-gara laravelnya jalanin lagi php arp sun surf nah sekarang refresh nah disini kita tambah history spasi fix salah fictional history kayak ginilah kira-kira ketika aku save lihat general doesn't have a default value oke kita lihat slug udah ada disini apa yang kurang ya bentar teman-teman aku periksa dulu disini kategori controller nah disini nih salahnya nih aku keliru tadi disini kalau kalian baca which should be nullable jadi sebenarnya column slug kita wajib nullable kalau aku kan tadi ngisinya slug kita gak null ya nullnya null ini dia nah ini gak boleh kalau kita mau pakai slugable package ini kita harus bikin slug kita null nullnya boleh maksudnya kayak gitu oke kita bakal edit ulang kita ulangin atau kalau kita ulangin slug kita bakal kapus ini jadi daripada ngulang aku bikin migration baru untuk ngubah slug ini menjadi nullable aku coba bikin jalanin komen php artisan make migration migration apa namanya migration ya begini aja change underscore slug volume underscore into nullable underscore in categories table enter nah udah selesai kita lihat migrationnya ada di folder database migration dan kalian lihat disini dia nah ini dia udah jadi sekarang kita mau ngubah ini dia slug kita di structure menjadi nullable nya yes kita bisa seharusnya kayak gini call string slug aku lupa nyontek dulu laravel migration change to nullable gitu aja nyarinya ini dia kita nyontek sebutin nama terus kasih change gitu aja oke kita coba sebutin nama slug terus kita pake 255 terus kita kasih nullable terus kita kasih change udah selesai terus untuk balikinnya kita nyontek lagi laravel migration change to nullable not nullable gitu aja kita lihat nullable false yaudah kita copy paste aja biar cepet disini paste oh ini ganti jadi slug nullable false ini nullable ini gak perlu sebenarnya 255 karena kita cuman mau ngubah nullable nya aja save kayaknya bisa deh sekarang udah kita save jalanin nih php artisan migrate enter lihat doctrine label kita perlu nginsel yang namanya doctrine label disini udah ada nih ketik aja composer require doctrine label nah disini aku paste karena aku udah copy paste dan enter di laravel kita bakal nginstall yang namanya doctrine label supaya bisa ini nih bisa ngubah ini supaya gak error lagi oke kita tungguin aja sampai selesai udah selesai kita close terminalnya terus kita eh gak usah di close aturnya jalanin lagi dong php artisan migrate enter nah sekarang done udah berhasil sekarang kita lihat bener gak berefek kita lihat di database kita kita refresh nah distractor lihat slug kita nullable null nya udah yes berarti migration kita udah berjalan dengan benar oke karena udah berjalan dengan benar seharusnya kita udah memenuhi syarat nih untuk package ini dimana kita bikin kolom slug yang nullable nya yes nah sekarang kita jalanin lagi tambah data baru ulang aja ya fictional namanya fictional history refresh kita tambah fictional history kita lihat hasilnya save nah category edit successfully kita lihat ada data baru fictional history kita lihat di table refresh lihat browse nah disini fictional history ternyata slug nya null hmm apalagi ini ya kita lihat dulu di kategori kita udah nambahin name sebagai source dari slug tapi kenapa slug nya gak jalan hmm aku ada salah dimana coba kan ada yang lupa kita harus nambahin use slug gable oops nih copy paste aja nih ada disini nih mana dia nih use slug gable ini harus kita sertakan di model kita supaya kita bisa implementasiin slug gable kita di model kita ini oke save kita coba lagi ya harusnya udah sih ini refresh kita lupa lagi klik kanan import class save dan refresh nah disini aku bakal hapus data fictional history tadi ini yang slug nya belum berjalan delete dan kita coba jalan lagi refresh add data baru kasih nama fictional history ketika aku save datanya kesimpan kita lihat di database refresh nah fictional history udah ada slug nya aku ini zoom in supaya kalian ngeliat tuh fictional history slug nya adalah fictional dash history berarti slug gable kita udah berjalan dengan baik dan benar dengan berhasilnya kita nambahin package slug gable berarti kita bisa lanjut ke action atau ke fitur edit dan delete kita kerjaan yang fitur edit ini dulu ya untuk edit kalau kita klik belum pergi kemana-mana karena kita emang belum bikinin anchor nya kemana atau link nya kemana nah disitu kita butuh edit lagi ini kategori modelnya udah selesai close aja disini kita edit nih kategori dot bleed ini lihat action nya adalah edit kita belum tambahin disini kita bakal tambahin pergi menuju kategori edit terus apa slash pakai mustache kita bakal kasih dollar item slug kayak begitu coba kita save kita refresh nah kita klik edit nah pergi ke kategori edit fantasy terus kalau aku pergi yang fictional history kategori edit fictional history berarti udah oke nih udah bagus menuju slug sekarang kita tinggal bikinin roots nya aja untuk mengedit kategori kita buka web.php nah disini tambahin nih root get kategori dash edit terus kita kasih mustache gak perlu mustache mustache nya gak perlu dua kali satu aja sekali kayak gini mustache kita kasih slug begini aja bakal mengebuka kategori controller salah titik-tik dua kelas terus ngejalanin metode yang namanya edit udah selesai sekarang kita tambah metode edit di controller kita function edit kita kasih request dollar request dollar request nah disini kita bakal coba daydump dollar request all save nah coba refresh kita edit fictional history nah pergi ke halaman fictional history request nya belum ada apa-apa oke gak masalah untuk itu berarti kita udah berhasil nyampe sini nih ini kayaknya kita gak perlu request dollar request deh kayaknya gak perlu aku apuk saja dulu kalau perlu ya nanti kita tambahin lagi udah sekarang kita bakal bikin page baru untuk ngedit data kita udah kita bakal return view pergi menuju page yang namanya category edit udah coba bikin file category edit nya di resource views klik kanan new file bikin kategori edit dot blade dot php nah kita copy paste aja dari file kategori add copy dan dan paste ke kategori edit sini nah disini kita ganti add kategori jadi edit kategori title nya terus disini add new kategori kita ganti juga edit kategori kayak begitu aja terus apalagi error nya biarin aja karena kita mau pake ini juga nanti pake validation terus ini kategori add kita ganti jadi kategori edit karena nanti kita bakal bikin routes baru yang metodenya post untuk bikin logika atau kodingan ngedit datanya oke name 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 kategori name update save ini ganti jadi update ya kira-kira kayak gini aja dulu kita save dan liat hasilnya refresh nah ini dia edit kategori tapi yang perlu kalian perhatikan kalian kalau munculin ngedit ini fictional history kalian harus munculin juga disini fictional history kalau kalian ngedit history atau sports kalian juga harus muncul disini sports dengan begitu kita harus ngambil data atau mengirim data dari kategori ini yaudah dengan cara ngirimnya gampang banget kita tampung lagi ke dalam variable kita cari kategori titik 2 titik 2 where ini kita ganti kita tambahin yaitu dollar slug gini aja where sekarang kita pakai slug jadi kita cari pencarian kita pakai pencariannya menggunakan slug where slug dollar slug udah kayak begitu aja tambahin force selesai eh belum selesai kita harus tambahin lagi disini pakai array bisa pakai wave bisa pakai compact bisa terserah aku pakai array aja kategori terus isinya adalah dollar kategori udah selesai save nah disini kita edit input form ini setelah placeholder atau sebelum placeholder terserah kalian kasih value sama dengan kasih mustage disini kalian bisa kasih dollar apa kita kan kirimnya kategori yaudah dollar kategori ini kayak begitu coba save dan refresh nah ini udah dapet tapi kita munculin namanya doang berarti kita dollar kategori name save dan refresh nah udah selesai ini dia data yang mau kita edit sekarang kita tinggal bikin apa logika atau kodingan untuk ngubah atau update datanya yaudah kita bikin aja disini kategori edit udah post udah berarti kita tambahin roots baru disini kita tambahin root titik 2 titik 2 post nah di post ini kita kasih kategori edit terus disini dipanggil kategori controller titik 2 titik 2 plus disini kita pakai metode update nah terus di kategori controller kita bikin metode yang namanya update disini kita tampung request untuk mendapatkan apa yang dikirim dari form kita sekarang di idam lagi untuk melihat hasilnya apa yang dikirim sih dari request itu dari form itu save dan refresh nah kalau aku update post method is not support for this root aku lupa bukan post tapi seharusnya update eh bukan update patch atau put sorry kita ganti disini bukan post tapi kita pakai put aja nah put terus disini juga kita ganti nih di kategori edit ini post ini tetap post tapi kita harus nambahin disini aku lupa add method ya kalau gak salah add method ini ada bantuan kalau kalian install yang namanya arah velvet snippet enter aja nah disini method diisi dengan put sesuai dengan roots yang ada disini put kita isi put juga oke save dan ulangin refresh nah kita langsung update aja fictional history put method is not support for this root support method get head hmm ada yang lupa kayaknya teman-teman sebentar kita cari tau aja di Laravel kita ini copy paste aja kita nyontek dari google pasti hasilnya aku lupa ada yang harus diapain ya method fill kita gak pake itu kita bisa pake add method aja metodnya put ini post udah kok bener kok apa yang salah coba ya ini put ini post terus disini kita udah pake put terus apa yang salah hmm coba lagi penasaran deh oke teman-teman kayaknya aku harus nyari tau ini takutnya kalau gak aku cut ini bakal panjangan cuma nyari tau ini doang aku bakal balik lagi kalau udah tau dimana salahnya nah kelupaan sesuatu lihat kita mau ngedit data yang kita udah ketahui slugnya apa tapi disini kita gak kasih tau nih kita cuman mau menuju kategori edit aja kita gak bawa value dari slug dia nah disitu salahnya jadi yang harus kita lakukan adalah kategori edit slash mustage disini kita kasih dollar kategori slug panahnya lupa nah terus di web di roots kita juga tambahin slash mustagenya sekali aja slug udah kayak begitu save sebelum di save kita pindah ke kategori controller ini disini tambah nih setelah request dollar request kalian bisa pakai koma dollar slug kayak begitu aja coba save sekarang sih seharusnya gak error ya refresh langsung update kategori edit fictional history nah dia ini dia nih kategori edit ke kategori edit lagi ini gak boleh berarti harus ada ditambah sesuatu disini kita tambah mana dia kategori edit blade disini tambah slash dulu sebelum kategori edit kita kasih slash kayak gitu save kita ulangin refresh klik update maka menuju ke sini udah muncul day dumpnya berarti udah berhasil dengan benar ingat disini kita pakai slash dulu kategori edit biar dia keluar dulu dari kategori edit terus pergi lagi ke kategori edit gitu requestnya udah sekarang ada yang mau aku harus cek di kategori controller terus metode update kita day dump yang slugnya request kan udah dapat tadi save dan refresh continue nah slugnya udah dapat history fictional history berarti dengan begini kita bisa ngelanjutin logika untuk update data kita yaudah langsung aja kita update enter nah disini kita sama kayak ketika store kita nambahin validate baru kita mau nambahin sorry validation sama aja kayak gini gak boleh ada name kategori name yang sama terus yaudah kita giniin aja dollar kategori sama dengan sebentar ya bisa kategori kita cari titik 2 titik 2 where slug sama dengan dollar slug kita dapetin first nah terus kita mau ngedit datanya yaitu dollar kategori kayak gini aja update update kalau gak salah gini terus dollar request all kita pakai mass assignment kalau udah berhasil kita return redirect sama kayak tadi cuman bedanya kita ubah message nya ini kategori edit successfully kita ganti jadi kategori updated updated successfully udah selesai kayaknya gini udah bisa kita coba dulu ya ada error apa gak save back refresh nah aduh jalanin lagi php artisan kalian mana dia php artisan serve nah sekarang ulang lagi refresh fictional history ganti jadi apa coba yang aku mau ganti fictional history ini jadi tambahin aja lah ya fictional history 2 misalnya aku soalnya gak tau nih kategori buku apa lagi sih selain yang udah aku tambahin disini jadi kalian jangan samahin kayak aku silahkan kalian bikin kategori yang bagus namanya lah ya oke sekarang update nah kategori update successfully yang tadinya fictional history udah berhasil diubah jadi fictional history 2 kalau liat di database pun aku refresh nah fictional history 2 terus ini update nya gak ikut ke update kayaknya sebentar kenapa ini gak ikut ke update ya fictional history fictional history 3 coba coba kita ubah lagi namanya namanya dengan nama yang bener-bener ubah fictional history ganti jadi apa ya game aja deh game tutorial kayak gitu aja update refresh ini kayaknya ketika update slug kita gak ikut ke update ini yang harus kita edit codingan kita kalau diliat di sluggable yang punya CVY block ini nih ada bagian yang on update jadi disini dikasih tahu kalau secara default ketika kita ngeupdate sebuah data slugnya gak ikut berubah karena apa karena kalau berubah seo seo dari website kita bakal berantakan nah ini yang diatur dia tapi gak mesti kayak gitu kita bisa ngubah kok gak harus ngikutin kayak gini nah kalau mau ngubah gimana kita set dulu slugnya jadi nul terus kita pakai ini update baru deh update nah ini kita nulin dulu kita kosongin dulu slugnya terus kita update nah sebenarnya kan kayak dibilang ya kayak yang aku kasih tahu tadi secara default kalau update slugnya gak berubah nah tapi kalau kalian mau berubah tanpa harus repot-repot nulin dulu slugnya kalian bisa update di bagian on update di bagian configuration nah bagian configuration itu disini tadi kalau kalian mau ngotak-ngatik confignya kalian bisa export nih vendor publish configurationnya tapi karena kita gak ada publish jadi kita gak bisa gak bisa nge-set on update tadi mana sih on update aduh aku ctrl F dulu nah karena kita gak publish jadi kita gak bisa nge-set on update jadi true jadi mau gak mau kita harus pakai slugnya nulin dulu oke yaudah cuman kayak gini doang kok yang harus ditambah gak begitu banyak jadi gak apa-apa kita bakal tambahin sebentar copy paste aja pas tadi ini paste disini sebelum update nah ini post ini ganti jadi kategori slug nul baru kita isi lagi udah selesai kayak begitu aja aku bakal coba refresh aku update game tutorial ini jadi fictional history lagi aku balikin lagi ke seperti semula fictional history update nah kalian lihat udah berubah fictional history di database juga refresh nah udah berubah fictional history aku zoom in biar kalian ngeliat fictional history ini juga slugnya berubah jadi fictional dash history aku ubah sekali lagi fictional history ganti jadi game tutorial kayak tadi save sorry update nah kita refresh hasilnya ini jadi game tutorial dan ini slugnya menjadi game dash tutorial selanjutnya untuk fitur delete ada lumayan banyak yang harus kita lakukan yang pertama kita bikin halaman confirmation apakah kita mau nge-delete data tersebut apa enggak terus yang kedua kita mau aplikasikan soft delete dimana ketika delete data tidak benar-benar ke delete tapi cuman ke update aja disini ada satu kolum lagi namanya deleted add disitu ke isi deleted add sehingga ketika delete enggak ke delete cuman deleted add ke isi yang mana nanti disini enggak tampil lagi nah itu namanya deleted add itu juga udah aku jelasin di playlist tutorial Rafael pemula kalau kalian belum tahu tentang soft delete silahkan nonton video itu oke yang pertama yang harus kita lakukan adalah udah pasti kita nambahin harus nambahin kolom yang namanya deleted add disini supaya lebih gampangnya kalian buka aja deh ini web Laravel buka bagian eloquent ORM terus di bagian getting started kalian bisa lihat di scroll bawah terus yang namanya soft deleting kalian klik aja disini kalian bisa baca-baca sendiri yang harus dilakukan sih di model tambahin use soft delete terus di migration tambahin satu lagi yang namanya mana ya tadi aku udah lihat sih sebenarnya sebentar aku lihat dulu kayak kalian ini deleting models soft delete ah ini dia kalian harus bikin migration baru untuk nambahin satu kolom namanya soft delete disini oke langsung aja kita bikin kolom dulu yaitu membuat file migration bikin pakai command php artisan make migration nama filenya adalah add delete soft delete aja deh soft delete kolom to kategoris table oke buka filenya ada di app eh bukan di app di folder database migration dan yang paling bawah nah disini kita copy paste yang udah ada aja nih copy dollar dollar soft delete sini terus yang di drop nya juga ini nih down nya udah selesai kayak begitu aja kita save dan kita jalanin comment php artisan migrate salah ketik php artisan migrate delete nah udah done kita lihat disini refresh kita bakal ada kolom yang namanya deleted add udah berhasil sekarang tinggal kita tambahin di model yaitu use of delete copy kita pergi ke model kategori ada di app ktp enggak app models dan kategori nah disini kita tambahin lagi paste nah use of delete udah selesai kayak begitu aja sekarang kita bakal coba delete ya kita bikin roots nya dulu terus bikin blade view nya untuk konfirmasi delete dari kategori tersebut oke langsung aja kita bikin di roots nya ini root get kategori delete aja terus pakai mustache slack kayak gini terus koma kategori controller class kita bakal manggil delete kayak gini aja udah selesai sekarang kita coba save dan di kategori controller kita tambahin metode yang namanya delete terus panggil dollar slack disini kita cobain ddum dollar slack save nah terus kita balik lagi ke ini udah ya edit blade udah close aja dulu terus kategori add blade juga udah kategori juga udah migration juga udah kita buka file kategori .blade load.php di delete ini kita tambahin kategori delete terus pakai dollar item slack terus mustache jangan lupa udah save nah sekarang kita coba nih refresh aku soft delete smartphone lupa disini di model kategori kita harus nambahin kayak gini app models kategori klik kanan import class save nah udah selesai sekarang kita coba lagi refresh nah udah sekarang aku coba delete sports nah kita udah dapat disini berarti method delete ini juga udah berjalan dengan benar tinggal kita query aja yaudah kita query aja sorry bukan query kita eloquent delete aja disini aku bakal pakai aja kayak gini nyontek aja delete 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 kita tinggal pakai bukan yang first delete tapi delete gini aja nah yaudah kita tinggal panggil aja perlu kita tampung gak coba tampung aja ya dollar category sama dengan category where slack sama dengan dollar slack first nah terus kita delete deh dollar category panah delete udah selesai terus kita return redirect ini copy paste aja biar cepat nah message nya jangan lupa status terus message nya adalah category deleted successfully udah sekarang save dan kita lihat hasilnya refresh tuh category deleted successfully sebentar kita belum ada ini ya sorry aku salah nih teman-teman kita langsung nge-delete kan aku bilang kita harus bikin halaman konfirmasi takutnya admin nya salah pencet malah ke-delete jadi kita harus bikin halaman konfirmasi ketika di-delete pindah halaman gak langsung delete ini aku lihat dulu ya refresh nih sports deleted edit nya udah keisi berarti fitur delete kita udah berhasil tapi aku gak mau aku nulin dulu karena kita harus bikin view nya dulu ketika delete pergi ke halaman konfirmasi aku refresh supaya sports nya kembali ke sini nah disini kita edit ini aku komenin aja karena kita bakal pake di apa codingan untuk delete nya nah disini kita bakal return view nah kita bakal bikin disini delete 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 kategori kategori delete ya apa sih kita lihat dulu biar sama namanya di resource views kategori oke disini berarti kita namain kategori delete oke disini aku mau bawa data copy aja yang disini sebelum return kita paste dan kita uncomment nah disini kita bakal kirim array kategori diisi dengan variable dollar kategori udah selesai sekarang tinggal kita bikin file yang namanya kategori delete di folder view klik kanan new file bikin kategori dash delete dot blade dot php nah kita bakal copy paste dari sini boleh deh copy dan paste kesini nah disini kita ganti jadi delete kategori terus ini hapus aja dulu nah kita mau bikin kayak apa ya namanya apa sih konfirmasi halaman konfirmasi jadi halaman konfirmasinya sederhana aja aku bakal bikin disini H2 are you sure to delete kategori disini aku bakal pake mustache dollar kategori name kayak gitu aja coba save dan liat hasilnya refresh delete sports nah pindah nih ke halaman delete kategori are you sure to delete kategori sports nah disini kasih tanda tanya terus kita bakal bikin sebuah div disini isinya adalah ahref sure ini kasih class btn btn danger lah ya karena kalo ke hapus datanya ke delete gitu makanya kita pake warna merah terus disini kita bikin lagi ahref sorry ahref classnya btn btn info cancel kayak gitu save dan refresh nah kayak begini kalo kalian gak suka warnanya silahkan pilih warna warna lain primary terserah terserah kalian hmm lagi-lagi buka terminal kalian jalannya lagi php artisan serve aku belum kayak yang aku bilang kemarin aku belum cari-cari juga kalo aku cari sekilas gak ketemu jawabannya jadi kalo kalian tau alasannya kenapa php artisan ini kayak begini silahkan komen di bawah ya biar berbagi ilmu juga oke lanjut lagi nah ini dia hasilnya are you sure to delete category sports disini aku kasih jarak kelas mt5 save refresh nah sekarang aku mau cancel dulu kalo di cancel aku mau dia pindah ke halaman balik lagi ya ke halaman kategori yes kayak gitu aja terus kalo di delete kalo sure ini ke delete tapi nanti aja disini aku mau ada jarak supaya gak deket banget jaraknya yaitu disini aku mau kasih me 3 coba save refresh ke dikitan me 5 kayak gini save refresh nah oke udah ada jarak ini jelek ini jelek tapi silahkan kalian desain sebagus mungkin lah ya aku mau bikin fiturnya berjalan dengan bener aja desainnya biasa-biasa aja oke kalian lihat disini cancel kalo aku klik pindah ke halaman kategori berarti udah bener nih balik lagi delete nah sekarang kita tinggal bikin delete ketika tombol sure ini dipencet yaudah kita bikin aja kita bikin kategori delete terus kita pake mustache yaitu dollar kategori kita mau delete menggunakan slug nah kayak gitu udah save nah kita bikin lagi rootsnya di rootsnya kita tambahin root sebentar aku liat kalau delete kita bisa pake delete ya sebentar get delete gak apa-apa deh get aja gak masalah disini kategori slug kategori delete kalau kita liat disini udah ada get berarti kita gak bisa samain karena kita pake get dan urnya sama nanti dia bingung pake yang mana jadi sebaiknya kita pake url yang ini aja baru aja kategori destroy terus disini kita ubah jadi gak ubah deh get terus disini ganti jadi tambah menjadi kategori destroy terus disini slug akan menjalankan metode di kategori controller yang mana nama metodenya ini adalah destroy destroy udah sekarang di kategori controller kita tambahin lagi fitur yang namanya destroy disini pake dollar slug nah kita tinggal copy yang udah kita bikin aja tadi pindahin kesini uncomment rapiin sedikit dan ini rapiin juga kita delete bakal pindah ke kategori kategori deleted successfully udah kayak gini selesai nih coba kita save dan kita refresh aku aku ngapus sport disini sports ada aku zoom in sports ada deleted add nya masih null nah sekarang ketika aku delete sure not found aku lupa kita harus disini tambah slash save alasannya yang tadi udah aku jelasin ya kenapa harus tambah slash sebelum ini sebelum roots atau sebelum url oke ulang aku refresh dan aku klik sure nah kategori deleted successfully sports udah kehapus disini kalau aku refresh aku zoom in nah sports deleted add nya udah keisi berarti fitur delete kita atau fitur soft delete kita udah berjalan dengan benar next kita pengen bikin fitur admin bisa restore data yang udah di delete dia nah dengan begitu kita harus bikin list nya nih list data data yang udah di delete dia terus kita bikin action untuk data itu bisa di restore nah kita butuh sebuah link untuk pindah ke halaman untuk menampilkan data yang di delete oke kita bikin dulu buka file ini kategori dot blade dot php ini disini add data kalian copy aja kalian paste save nah kalian lihat refresh disini kalian udah nambahin link baru tinggal kalian setting setting aja aku tambahin button secondary ada gak ya save refresh nah kayak gini aja udah gak masalah kita tambah disini view deleted data save dan refresh dan refresh nah disini tinggal tambahin kelasnya me 5 kejauhan me 3 nah disini kita bakal pindahin dia ketika klik view delete data kita bakal ngeliatin halaman data-data kategori yang udah di delete yaudah kita bikin aja disini kita ganti dari kategori add jadi kategori deleted kayak begitu aja terus kita bikin roots nya lagi disini root get kategori deleted nah kayak gitu kita panggil controllernya kategori controller class manggil function yang namanya apa ya deleted aja deh deleted kategori nah kayak begitu aja terus titik koma jangan lupa terus disini kita bikin lagi method yang namanya deleted kategori sebentar aku liat sorry salah disini gak boleh pake dash pake camel case aja deleted pake d deleted kategori jadi disini kita bikin juga deleted kategori kita gak perlu pake parameter disini kayaknya udah di dalam parenthesis satu kurung gak usah ada apa-apa sekarang kita bakal return view tampilin halamannya halamannya aku mau bikin file klik kanan new file aku bakal bikin kategori deleted list dot blade dot php eee liat oh salah klik kanan rename disini bukan dash lagi dot dash list dot blade dot php nah kayak gitu aku bakal bikin yang sederhana aja copy paste dari kategori dot blade dot php pindahin ke kategori deleted list blade save edit sedikit disini deleted kategori nah kayak begitu disini juga ubah deleted kategori ini oke sekarang kalau kita lihat refresh jalanin lagi artisan serve aduh sorry php php artisan serve refresh nah kita view deleted data pindah kalaman kategori deleted disini belum ada apa-apa kategori deleted list dot blade dot php disini kita belum ini ya belum kasih kita tambahin kategori dash deleted dash list udah selesai kita coba dulu save refresh seharusnya error tuh kategori delete list not found hmm disini deleted save refresh nah ada error kategori gak dikenali karena kita belum ngirim apa-apa disini yaudah kita pakai aja disini variable namanya deleted aja ya deleted kategori yes sama dengan kategori kita nyontek with trace kalau gak salah hmm delete ya sebentar kita bukan restore tapi kita mau ngeliat data yang ke delete aja kalau gak salah pakai tracer tracer pakai tracer aja ya pakai tracer berarti kita bisa pakai tracer gini kah aku lupa kita coba aja dulu kita pakai didam dollar deleted kategoris save dan refresh tracer tracer cannot be statically berarti kita harus nambahin hmm 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 tracer hmm including ini bukan including kita gak mau including kita mau only tracer ternyata bukan tracer tapi only tracer kayak begini aja deh copy disini ganti tracer jadi only tracer bisa gak save dan refresh nah bisa kita dapet data yang di delete aja only trace terus apalagi yang harus dilakukan pakai get lupa get nya panah get kayak gini save kita lihat refresh nah dapet deh data yang udah tersoft delete dengan begitu kita udah berhasil sekarang kita kirim ke view kita ke blade kita yaitu pakai deleted samain aja kategori yes terus menampung variable dollar deleted kategori sudah save nah sekarang kita lihat file kategori deleted list blade disini kita ubah sedikit disini kita gak perlu lagi ini terus disini juga kita biarin aja dulu terus disini nomor name action nah ini kategoris ini diganti dengan deleted kategoris dah kayaknya kayak gitu aja dulu coba kita save dan lihat hasilnya refresh jadi deh ini halaman ini bakal nampilin data kategori yang udah di delete sekarang kita ubah actionnya ini menjadi restore hapus ini edit ganti jadi restore terus disini juga kategori edit ganti jadi kategori restore save refresh nah terus apa lagi yang harus dilakukan kayaknya udah kalau kalian mau bikin tombol back gak masalah jadi disini bikin copy lagi yang tadi ini copy terus disini paste save refresh nah kita bakal bikin kalau kalian mau bikin tombol kembali gak masalah back kayak begitu bakal pindah ke halaman kategoris save dan refresh nah back balik halaman kategoris fill deleted data kita nampilin data yang terdelete sekarang kita bakal tambahin lagi deh satu lagi yang kita delete yaitu western sure nah kita view deleted data udah ada 2 data yang terdelete sekarang kayak begini aja ya udah selesai kita nampilin kategori kategori yang udah tersolve delete lanjut kita bakal bikin action restore ini untuk mengambilkan data ke list ini bukan ada di deleted kategori list lagi ya kalau ketika udah berhasil di restore udah kita bikin aja disini sebenarnya udah aku bikin nih ketika di restore pergi ke roots kategori restore terus slug tapi kita harus nambahin lagi disini roots nya yaitu root get kategori dash restore panggil controller yang namanya kategori controller plus nah kita disini bikin fitur yang namanya restore bukan fitur yang salah metode yang namanya restore terus di kategori controller kita tinggal tambahin aja function namanya restore kita panggil dollar slug kayaknya gini deh nah disini ada yang lupa nih kategori restore harus kita panggil parameternya slug biar tau data mana yang mau di restore oke kayak gitu aja kita sekarang aku refresh aku klik restore kategori restore sports restore does not exist nah kategori controller does not exist ini belum di save ternyata refresh lagi-lagi kayak gitu jalannya lagi php artisan serve refresh nah oke udah berjalan nih udah nyampe sini udah oke gak ada error sekarang kita tinggal bikin codingan untuk restore datanya untuk restore data gampang banget sih restore kita nah ini tinggal di restore aja udah kita tinggal bikin aja dollar kategori sama dengan kategori where slug sama dengan dollar slug nah disini kita bakal first oke ketika kita first kita bisa pakai dollar kategori restore restore nah kalau udah di restore kita bisa return redirect pergi ke categories dan kita ganti status message-nya menjadi kategori restored success fully save dan udah selesai nih back refresh nah aku mau ngerestore sports misalnya aku klik restore function restore on null call to member function kategori restore on null kenapa ini coba aku lihat refresh hmm apa yang terjadi call to member function restore on null berarti datanya gak ada bentar bentar ya aku day dump aja dulu dd dollar kategori save refresh null hmm kita lihat refresh disini western exports masih deleted ad-nya keisi tapi kenapa ini null nah apa yang terjadi kita lihat sports hmm aku tau yang terjadi adalah ini gak kenalin nih datanya kalau kita pakai kategori where ini aja gak dikenalin dia karena dia lagi traced atau lagi tersoft delete makanya gak dapet datanya hasilnya null jadi yang harus kita lakukan adalah nambahin with traced dulu baru di restore copy disini kita paste kategori titik 2.2 where traced tanah where slug dollar slug nah kita bisa langsung gak usah langsung nih biarin ini dulu kita coba refresh dapet si datanya tuh seharusnya dapet emang udah kayak begitu sekarang kita bisa uncomment ini dan hapus day dump kita udah coba save dan aku coba refresh kita restore sports klik pindah ke alaman kategoris kategori restore successfully lihat sports udah kembali ke kategori list ketika kalian lihat lagi di view deleted data sports kita udah gak ada di deleted kategori list jadi kayak begitu aja kita udah berhasil bikin fitur restore dari data yang udah ter soft delete ini kalau kalian sadar ya disini disini ketika kita di halaman kategoris disini active nih menu nya tapi ketika kita edit tuh gak ada menu aktifnya terus kita delete juga gak ada menu aktif lagi aktif eh sorry menu kategoris lagi aktif terus kita lihat view deleted data juga gak ada menu kategoris yang lagi aktif terus kita add data juga gak ada menu yang lagi aktif nah ini yang harus kita ubah sedikit lumayan panjang sih harus kita ubah yaudah langsung aja kalian buka file yang namanya layouts kalian ada di resource views layouts dan main layout blade php nah disini kalian fokus ke bagian ini if request if request ini nah kita bakal fokus ke yang kategoris coba kalian lihat ketika di kategoris dia bisa karena kita pakai if kategoris ketika kita add data disini gak muncul nah kalau gitu kita harus tambahin nih di if ini di dalamnya request root uri kategoris kita copy aja nah kita pakai or pipe paste nah kita ganti kategoris ini jadi kategori add kategori dash add apa yang terjadi save sebelum aku refresh lihat menu kategori gak aktif ketika aku refresh tuh menu kategoris aktif oke terus kita juga ganti view deleted add kita tambahin kategori deleted sama kayak tadi kita kasih pipe pipe paste ganti kategoris menjadi kategori deleted ini lumayan panjang jadinya ya save dan refresh nah kategoris oke sekarang kita coba edit edit juga begitu dan lagi-lagi lagi-lagi kayak begini php artisan serve ini ketika edit juga gak aktif yaudah tambahin aja kayak tadi kita paste bukan kita pipe dulu kita paste ganti jadi kategori edit kategori dash edit save dan refresh kategori edit hmm kita disini gak dapet nih ininya karena ada apa namanya slugnya nah gimana ya caranya supaya bisa gak gini slug save dan refresh hmm bisa kok nah jadi tambahin juga kategori edit terus ditambahin slug disini supaya ada aktif kategorisnya oke edit udah sekarang delete juga kategori delete kita paste lagi pipe dulu paste ini kategoris ganti jadi kategori delete jangan lupa kita kasih slug save dan refresh nah dengan begitu semua hal yang berkaitan dengan kategori menu kategori pun udah aktif ya segitu aja pembahasan video kali ini kita udah berhasil ya nambahin fitur yang berkaitan dengan kategori baik itu nambah kategori edit kategori soft delete kategori dan ngerestore kategori panjang banget video kali ini silahkan nonton pelan-pelan semoga kalian ngerti tentang ini masih crude sih masih biasa aja masih gampang yang penting kalian ini aja ketika nonton hati-hati aja dan fokus supaya gak ada salah-salah ngetik atau gak ada salah denger apa yang aku omongin oke kayak begitu aja pembahasan kali ini kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya supaya ketika aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya makasih udah nonton video ini sampai selesai kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati